Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak, salam sehat semuanya. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat. Ya, berhubung situasi sedang COVID tidak berarti kemudian kita melupakan pentingnya bagaimana upaya-upaya kita untuk lebih memperhatikan Papua. Sementara lagi juga ada pon ya kan Pak Timotius ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Nah, Pak Timotius, dari MRP sendiri, Majelis Rakyat Papua, masih Anda sudah ketemu dengan, saya yakin sudah berkali-kali mungkin ketemu dengan Pak Komarudin di DPR, bisa juga dengan Pak Theo, dengan Menkopol Hukam beberapa hari lalu. Apakah ini sudah menyerap semua aspirasi dari masyarakat saudara-saudara kita di Papua atau masih ada catatan-catatan lain yang perlu diperhatikan? Karena Juli ini sudah menjadi makin dekat dan krusial untuk RUU ini kemudian menjadi undang-undang. Pak Timotius. Baik, terima kasih teman-teman Marasumber, para pemirsa, seluruh masyarakat yang menyaksikan Kopas TV pada pagi hari ini. Ya, Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga respetasi kultural orang asing Papua, tetapi juga lembaga negara yang ada di daerah, merasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas kebiakan-kebiakan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di Tadah Papua. Tentu kalau kami bicara otonomi khusus, jangan melupakan filosofi lahirnya sebuah undang-undang, yaitu undang-undang 21 tahun 2021. Ini penting sekali. Filosofi lahirnya undang-undang 21. Dengan demikian, pembangunan-pembangunan yang kita lakukan, itu tetap pada apa yang menjadi cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini penting. Oleh karenanya, setelah implementasi otonomi khusus 20 tahun, sesungguhnya rakyat Papua itu menginginkan ada perubahan-perubahan selanjutnya yang perlu dilakukan dengan melaksanakan evaluasi secara total. Yaitu mulai dari pasal 1 hingga pasal 79. Dengan demikian, ada hal-hal baru, ada rumusan-rumusan baru yang penting untuk dilakukan terlalu kepentingan membangun tanah Papua. Ini yang diharapkan oleh rakyat Papua melalui majelisai Papua. Pak Timotius, apakah selama ini Anda merasakan atau merasa ada kurang revisi? Pasti dong harusnya direvisi, dicek 20 tahun ini, lebih kurangnya apa, kemudian akan diperbaiki. Itu enggak terjadi menurut Anda? Iya, menurut majelisai Papua, revisi yang dilakukan ini sangat penting. Dan ini momentum setelah 20 tahun. Sehingganya rakyat Papua melalui MRP menginginkan ada evaluasi dilakukan secara total. Kemudian, apa namanya, ada masukan-masukan atau program-program baru terutama itu tata kelola otonomi khusus tersebut. Ini penting. Sesuai dengan rapat terbatas yang dilakukan oleh Bapak Presiden Yekowi pada tanggal 11 Februari tahun 2020. Ada keinginan itu ada perubahan-perubahan yang sesungguhnya dilakukan untuk Papua dan Papua Barat dalam rangka kesejahteraan orang asli Papua. Tetapi hari ini, kami MRP melihat hal itu tidak terjadi. Jadi, di mana permintaan Bapak Presiden terjemahannya itu sesungguhnya tidak berjalan. Ini yang diperjuangkan oleh majelis rakyat Papua, supaya kita evaluasi ini momentum setelah 20 tahun. Ini bukan 2 tahun, tapi ini 20 tahun, ini cukup lama. Dan evaluasi ini perlu. Dan ini momentum untuk kita lakukan evaluasi secara total. Dan demikian, saya pikir, kita bisa menjawab aspirasi RAE Papua. Oke, ya Pak Timotius, kita dapat poinnya begitu ya. Secara umum, ada hal-hal yang evaluasinya untuk menuju ke revisi Undang-Undang Otsus ini yang belum terasa lah bagi MRP. Pak Komarudin, pasti ini penting sekali masukan-masukan seperti ini untuk didengarkan. Apalagi dari Pak Timotius, dari MRP yang banyak mewakili juga. Saya yakin banyak vaksi, banyak pihak di Papua dan Papua Barat. Tetapi MRP salah satu yang harus kita dengar, pasti. Sudah sampai di mana ini didengar dan revisi ini? Kalau iya, kok belum sampai nih ke Pak Timotius di MRP? Sedemikian rupa sampai kemudian masih ada suara seperti ini. Pak Komarudin, bisa dijelaskan? Ya, saya jelaskan tentu dalam membatasi diri ya, dalam fungsi saya sebagai anggota DPR. Karena memang kita tidak pungkiri banyak miss antara MRP dan pemerintah. Itu salah satu penyebab. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti Pak Ketua dengan pemerintah yang bisa menjawab itu. Tapi yang jelas memang ada banyak hal ya. Bukannya DPR bisa membantu untuk penjempatani begitu Pak Komarudin? Ini kan kita proses pembahasannya. Saya pernah lihat, tapi ini tidak perlu ditanggapi Pak Ketua. Nanti hari ini mesti dari depan agri hadir juga Pak. Dari TV Metro, Kompas TV supaya lebih clear persoalannya. Karena pikiran ideal kita semua sama. Sebuah peraturan diberikan, itu harus ada jedah waktu dievaluasi, baru diberikan, dilanjutkan, atau dihentikan, atau apapun namanya. Tapi memang revisi dua pasal ini memang terkesan, tergesa-gesa begitu. Tapi tentu karena pembuat undang-undang menurut konstitusi adalah DPR dan pemerintah, maka pemerintah manjukan hak inisiatif untuk lakukan perubahan ini dengan argumentasi-argumentasi tentu. Kita terima untuk memproses. Dan kita juga melakukan rapat dengar pendapat, baik di Papua maupun Papua Barat. Sudah sekian banyak kita datangi secara fisik, baik di Papua maupun di Jakarta. Kalau Pak Ketua MRP, kayak saya belum. Saya harus jujur, saya belum ketemu beliau. Saya hanya lihat di TV ketemu Pak Mahfud, Ketua Menteri Polhukam, kemudian teman-teman lain. Tetapi apa yang disampaikan itu menurut undang-undang dan memang harus dibicarakan. Saya kira komunikasi antara pemerintah dengan MRP yang saya lihat mungkin perlu diperbaiki. Karena kan undang-undang bagi masyarakat yang mungkin tidak mengikuti secara terus-menerus, karena isu ini kan saya menyebutnya apa ya? Kayak kurang mendapat perhatian termasuk dari media. Dan kita ingin kemudian menyoroti ini juga menjelang nanti Juli. Juli itu kan nanti rancangan undang-undang ini diharapkan sudah menjadi undang-undang. Begitu sebagai undang-undang Otsus jilid kedua. Kan waktunya pendek nih Pak Komarudin. Apakah dengan masih banyaknya pembahasan yang diharuskan undang-undang terjadi, belum terjadi, ini artinya masih mungkin untuk mundur sedikit, tapi semuanya jadi nanti bisa dibicarakan, dialog-dialognya terjadi, evaluasinya terjadi, sehingga nanti jilid dua Otsusnya lebih terarah lagi, di mana kurang lebihnya bisa diperbaiki. Ini mungkin terjadi? Ya, di undang-undang Otsus ini pembahasan DPR itu produksi politik ya, lembaga politik. Jadi, apalagi itu pembahasannya kan antara pemerintah dengan DPR, jadi di sana ada sembilan fraksi ya, yang punya keputusan politik di sana. Jadi secara, karena itu lembaga politik, mestinya kerja juga kerja politik sebenarnya. Jadi waktu panjang pendek relatif, karena kita juga semua tahu persoalan Papua itu sebenarnya. Hanya sekarang butuh ketulusan, keikhlasan kita, kejujuran kita, untuk tidak cukup bicara yang bagus, tapi tindakan juga yang benar. Tujuh. Political will-nya ini yang kita tunggu. Saya pindah sedikit mengenai political will ini buat ke Pak Theo Francis. Pak Theo, ini salah satu presiden yang paling sering ke Papua, dan menyoroti Papua menjadi perhatian adalah Pak Jokowi. Mungkin selain almarhum Gus Dur begitu ya, sejak awal dulu terpilih dari presiden sudah ke Papua, sudah berapa kali nih presiden Jokowi ke sana. Nah, ini jadi perhatian nggak kalau ada bahwa Otsus Jilid 2 ini, saya membahasakannya nih buat pemirsa Sapa Indonesia, jangan terburu-buru nih, ada beberapa hal yang diharuskan oleh undang-undang, belum terjadi nih. Masukkan bahwa harusnya ada Kemendagri juga di sini, saya catat, ini akan jadi, kalau Otsus ada Jilid 2, perbincangan mengenai Otsus Papua ini juga akan ada Jilid 2. Sebentar, sebentar. Saya klarifikasi dulu ya, istilah kabur itu, istilah Otsus Jilid 1, Jilid 2 itu. Oh, oke. Otsus itu berlaku sepanjang, belum dicabut oleh pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Oh, jadi akan dilanjutkan. Yang terjadi itu ada visi, karena terdesak soal waktu, oleh dana 2% yang berakhir tahun ini, akhir tahun ini, dana 2% yang pasal 34 itu akan berakhir, berlaku 20 tahun. Nah, oleh karena itu, pemerintah mengajukan salah satu adalah argumentasi itu, karena berakhir makanya terpanjang. Tapi sayang kenapa sekarang baru diajukan, mestinya kan waktu cukup untuk dibicarakan. Oke, terima kasih koreksinya. Jadi ini sebetulnya tinggal ingin melanjutkan saja. Begitu ya, Pak Komarudin? Betul. Karena hal penting, perlu saya tegaskan juga, hal penting rohnya Otsus itu ada di pasal 4. Pasal 4 itu menegaskan seluruh kewenangan, pemerintahan itu diberikan kepada Papua. Kecuali, ya, kecuali urusan luar negeri, urusan moneter, urusan pertahanan keamanan, urusan agama, urusan peradilan, dan hal-hal lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu bisa diserahkan ke sana. Persualan 20 tahun itu, di sana diperintahkan untuk dibuat perdasi dan perdasus. Dan juga ada peraturan pemerintah. Nah, perdasi-perdasus ini yang tidak jalan. Kalau toh ada yang diusulkan, di depdagri juga sering dibatalkan. Nah, ini harus duduk sama-sama. Kewenangan pemerintah pusatnya di mana? Pemerintah teman-teman MRP di mana? DPRP di mana? Duduk sama-sama. Lalu bicarakan, ini lho, kami berikan otus kewenangannya ini. Kalau ini bisa dilakukan di daerah, lakukan. Kalau tidak bisa, diambil ke pusat. Begitu jadi jelas tanggung jawabnya. Karena tadi yang sampaikan Pak Ketua itu, kasihan mereka juga bingung, mau startnya dari mana? Akhirnya pulang pergi, terus seperti begitu. Nah, jadi cukup jelas bagi saya, begitu, awam yang mengikutinya hanya sesekali dan dari jauh begitu, 20 tahun otus kemarin ini belum terasa apa-apa karena banyak hal yang belum terjadi, padahal sudah diharapkan terjadi. Nah, gimana itu perbaikannya nanti? Apa yang menjamin bahwa nanti, kalau dilanjutkan, ini bisa berjalan dengan baik, Pak Komarudin? Tidak bisa juga dikatakan, tidak, tidak merasakan apa-apa. Kita harus yukur juga. Banyak elit juga menggunakan uang, tidak bertanggung jawab itu. Cuma sayang, Jakarta juga hanya ngomong-ngomong di meja, tapi tidak punya ketegasan. Kalau orang korupsi, tangkap penjarakan, proses, kan begitu. Jadi kita tidak bisa main ke lempar batu, sembunyi tangan, itu tidak perlu. Harus jujur, urus negara itu harus jujur, maka rakyat bercah kita itu. Apa yang bisa menjamin bahwa nanti, ini semua akan diperbaiki, yang belum terlaksana dilaksanakan? Saya bicara dari aspek uang dulu ya. Uang itu, dulu kan dikasih gelondongan saja, diberikan ke provinsi. Saya kebetulan dulu 10 tahun di provinsi ya. Kita minta untuk pos, kalau dana yang bersumber dari OTSUS itu harus ada kode-kode mata anggaranya. Itu pun selalu ditolak gitu. Dari pedagri tidak boleh. Ini semua dari sumber APBN, tidak perlu pakai kode-kode itu. Itu yang sekarang jadi masalah. Padahal dulu kita mau supaya dana OTSUS sih betul-betul di APBD-nya dipasang. Matanggaran ini OTSUS. Kemudian disalurkan juga semua harus ada istilah OTSUS sebagai sosialisasi. Jadi masyarakat juga merasakan itu. Bahwa dibilang tidak ada hasil itu juga kita tidak boleh. Pasti ada hasil, tapi belum maksimal. Nah, OTSUS itu tidak bicara saja soal uang, tapi juga kewenangan. Kewenangan yang saya maksudkan itu buka pasal 4. Itu jelas kewenangannya. Nah, cuman kewenangan dalam undang-undang itu sebagus apapun, kalau tidak diterjemahkan dan dioperasionalisasikan, maka tidak ada gunanya. Itu hanya bagus di atas kertas. Ya, setuju. Nah, yang ini yang tidak jalan. Jadi sekarang pemerintah, grand design pemerintah sekarang, anggaran itu tidak saja ke provinsi, tapi juga dalam bentuk provinsi dalam bentuk blok trans, kemudian 1,25 persen, tambahan 0,25 persen itu diserahkan untuk kabupaten, kota langsung untuk kegiatan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, apa. Saya kira kita harus bersepakat ya. Kaladai sekalipun tidak mungkin masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali. Apalagi ini manusia. Masa 20 tahun kita mengulangi hal yang salah terus. Oke, itu semangat yang saya tunggu dari Pak Komarudin dan mudah-mudahan nanti mengarah terus ke sana. Banyak masukan, Pak Teo. Political will juga harus kuat. Apalagi ini sudah menjadi sorotan internasional begitu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan dalam negerinya, khususnya untuk Papua dan Papua Barat lewat OTSUS yang akan dilanjutkan ini. Presiden mengawasi ini semua dan sudah dapat masukkan ada hal-hal yang kurang berjalan dan ini akan dipastikan oleh Presiden akan berjalan. Karena sekali lagi, saya tahu Pak Jokowi punya perhatian khusus untuk Papua. Pak Teo. Terima kasih, Mas Bayu. Bisa kita katakan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada pembangunan di Papua. Kalau kita ingat bahwa satu-satunya wilayah yang menjadi program prioritas, tema program prioritas nasional saat ini adalah wilayah Papua. Tema program prioritas nasional yang lainnya tentu adalah mengenai sektoral. Tapi yang menjadi, wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua. Oleh karena itu, Papua memang selain merupakan satu wilayah otonomi khusus, dia juga mendapatkan perhatian yang sangat besar dalam kegiatan pembangunan oleh Presiden Jokowi. Bapak Presiden selain memberikan perhatian kepada revisi Undang-Undang OTSUS, yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Komarudin maupun Bapak Wurib, bahwa memang ada batas waktu yang diamanankan oleh Undang-Undang untuk dilakukan pembahasan mengenai dana OTSUS Papua. Jadi memang perhatian bukan pada uang saja, tetapi bahwa kebutuhan ini dibutuhkan dalam rangka pembangunan kesejahteraan. Nah, kemudian untuk mempertajam agenda pembangunan kesejahteraan itulah, maka Bapak Presiden menginstruksikan dilakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Yang telah dikeluarkan beliau sejak tahun 2017, dan sejak 2020 itu direvisi lagi dengan semakin memperkuat dari aspek kelembagaannya dengan melibatkan pula Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat di dalam kelembagaan tim pelaksana dari program percepatan ini. Sudah ada evaluasi juga berkaitan dengan keinginan-keinginan Presiden itu? Ini yang tadi, saya kira bagus usulan Pak Komarudin tadi, bahwa karena begini, setahu kami setiap tahun dilakukan evaluasi, Mas Bayu. Melalui Kementerian Dalam Negeri, melibatkan berbagai kelembagaan di daerah juga. Jadi ada laporan-laporan evaluasi yang diterima. Nah, oleh karena itu, dari hasil-hasil evaluasi itu memang kemudian bisa diidentifikasi bahwa beberapa aspek perlu untuk diperbaiki, Mas Bayu. Salah satunya adalah bahwa dari segi penyaluran tadi ya, karena ini kita berbicara mengenai masalah dana otus untuk pasal 34. Jadi dari segi good governance-nya, jadi penyalurannya, apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat? Dan kemudian siapa yang mengawasi pelaksanaan dana itu digunakan untuk apa dan lain-lain. Benar, dan kemudian bagaimana kita bisa menjembatani antara, tadi soal kewenangan tadi ya, menjembatani agar tidak terganti jumbo antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Jadi ada kewenangan-kewenangan yang mestinya diberikan secara, dan ada pendampingan yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat. Oke, baik. Pak Teo, Pak Komarudin, dan Pak Murib, nanti Pak Murib akan menanggapi. Jadi Pak Murib, saya dapat poinnya nih dari Pak Komarudin dan Pak Teo, revisi evaluasinya sudah dilakukan, bahkan Presiden melihat langsung laporan-laporannya, tentu ada kekurangan dan akan segera diperbaiki. Nah, mendengar ini, bagaimana Pak Murib? Kemudian menanggapi rencana pelanjutan Otsus Papua. Sebentar lagi ya, kita jeda dulu. Saya harus jeda, dan nanti Pak Murib menanggapi itu semua. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Jadi, Pak Komarudin, Pak Timotius Murib, tadi kalau saya sih mendapatkan kesan dari Pak Komarudin bahwa evaluasi apa yang dilihat selama 20 tahun Otsus kemarin itu, sudah masuk nih catatannya di Pansus, di DPR. Dari Pak Teo, juga sudah ada evaluasi, Presiden kepingin ada percepatan, ada ini, dapat laporan, ada yang kurang berjalanan, sudah ada catatannya nih di Presiden. Jadi, ini semua catatan-catatan yang kurang, kalau lebih sih alhamdulillah kan, yang kurang akan diperbaiki. Saya melihat semangat itu dari kantor Presiden, ya artinya Presiden, dan kemudian dari DPR ada semangat itu. Cukup nggak buat Pak Timotius Murib? Atau ada hal-hal apa sih catatan dari MRP yang membuat selama 20 tahun, ada hal-hal yang belum jalan, padahal harusnya bisa berjalan. Nah, itu apa saja? Pak Timotius. Baik. Ya, kalau kita bicara perhatian pemerintah pusat, lebih khusus perhatian di era Nyokowi, ini luar biasa. Di bukti kan dalam kunjungan-kunjungan beliau, selalu ke Papua, bertemu dengan para pihak, berbagai pihak ya di Papua. Ya, kita tahu itu. Ya, dan itu perhatian yang luar biasa. Hanya ada catatan, karena ini pelaksana autonomi kursus kan sudah 20 tahun ini. Waktu yang cukup lama. Sehingga apa-apa saja yang perlu dievaluasi, sesuai dengan MRP selalu bilang rata tanggal 11 itu penting. Arhan-rhan Bapak Presiden untuk evaluasi secara total, efektivitas pelaksanaan autonomi kursus 20 tahun. Jadi, inilah yang perlu kita terjemahkan dengan baik, yang MRP terjemahkan seperti itu. Bahwa evaluasinya harus secara total. Nah, dengan demikian, yang jadi masalah hari ini diidentifikasi oleh Majelis Taya Papua adalah aspek hukum kita di tanah Papua. Aspek hukum kita ini yang perlu kita bicara. Ya, kalau masalah pembangunan, uang, uang cukup, uang cukup banyak. Hanya tata kelola, tata kelola pelaksanaan autonomi kursus ini, dan lebih khusus di aspek hukumnya. Ini yang perlu kita bicara. Kita dudukkan, kita duduk sama-sama, kita bicara. Itu pertama. Yang kedua, memang Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Oda telah menyampaikan surat keinginan untuk ada masukan saran dari Gubernur, kemudian MRP, dan DPRP, beri masukan saran dalam rangka perubahan kedua undang-undang autonomi kursus ini dilakukan. Tetapi, menurut Majelis Selayat Papua, untuk melakukan perubahan, perubahan itu usulnya dari rakyat. Usulannya. Diusulkan, perubahan itu diusulkan dari rakyat melalui MRP dan DPRP. Kepada pemerintah dan DPRP. Itu kan perintah undang-undang seperti itu di pasal 77 itu. Tetapi kemudian, mekanisme ini tidak jalan. Nah, lalu, surprise, pada 4 Desember tahun 2020 kemarin, meminta untuk DPR segera melakukan proses perubahan kedua ini. Nah, di situlah MRP merasa tidak melibatkan rakyat. Karena ini sudah implementasi autonomi kursus selama 20 tahun. Tentunya yang menerima manfaat daripada autonomi kursus adalah rakyat. Bukan pemerintah Jakarta atau elit di Papua, tidak. Yang objek kita kan, objek pelansian autonomi kursus kan, rakyat. Oleh karena itu, perintah undang-undang sudah jelas bahwa untuk merevisi atau untuk usul perubahan undang-undang autonomi kursus itu harus rakyat. Rakyat menyampaikan perubahan-perubahan secara psikologis berkesehatan apa yang perlu kita lakukan melalui MRP, DPRP, kami sampai kepada pemerintah. Tapi mekanisme ini tidak jalan. Hari ini MRP meminta mekanisme ini segera dikembalikan supaya kita dudukkan masalah-masalah. Jadi kalau hanya sekarang kita bicara dua pasal. Pasal 34 tentang dana dan 76 tentang DOB atau Pemakarat. Saya pun lebih setiap. Terus yang berikut itu, kira-kira pasal 34 dengan 76 korelasi dan urgensinya apa? Kalau mau bicara hari ini MRP mendukung bahwa pasal 34 memang wajib karena setelah 21 tahun ini dana otonomi itu akan berakhir. Ini penting untuk kita bicarakan. Mungkin kali ini kita bicara hanya satu pasal yaitu 34 tidak tahu. Pasal-pasal lain, kalau memang mau bicara pasal lain mari kita duduk dan bicara seluruhnya secara total. Ini sudah 20 tahun. Dan teman-teman, terutama Bapak Abang Kamarudin tolong teman-teman di DPD atau DPD ini harus bicara ini. Bahkan kami punya rancangan otonomi plus itu. Itu rancangan di era SBY. Jadi ini kita kalau bicara seluruhnya ya. Bicara evaluasi secara menyeluruh. Jadi bukan tambah sulam terus tidak sepotong-sepotong yang disebut dengan beberapa pasal ya. Evaluasi beberapa pasal. Kalau bicara evaluasi beberapa pasal, cukup pasal 34 tentang daun kita. Dan begini, Papua selama sudah 20 tahun menerima 2 persen. Hari ini dinaikkan 2,25 persen. Ini dana cukup besar. Sebenarnya dana itu sudah terlalu banyak. Tata kelolongnya, aspek hukumnya di sana Papua. Karena Papua itu melaksanakan dua undang-undang. Yang itu otonomi khusus dan otonomi daerah. Ini terjadi benturan. Para pepatih dan wali kota lebih cenderung menggunakan undang-undang otonomi daerah. Bukan otonomi khusus. Sehingga terjadi benturan antara regulasi, turunan daripada undang-undang otonomi khusus dan otonomi daerah. Sedangkan kita akan lihat, ini terakhir. Otonomi khusus membiayai empat bidan prioritas. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Ini tidak dirinci, tapi di atas di dalam perdas-perdas kita. Sedangkan di otonomi daerah, itu dirinci. Untuk pendidikan dirinci, kewenangan provinsi apa, kabupaten apa, dan itu jelas. Kami berharap dengan evaluasi hari ini secara total, supaya di otonomi khusus juga diberi kewenangan provinsi, kabupaten, bahkan di distrik, dan di kampung-kampung. Karena di Papua, itu istilah kecematan, istilah desa, nomor kelatur desa sudah berubah. Kecematan menjadi distrik, desa menjadi kampung. Jadi jangan sekedar hanya memberi namanya yang berubah, tapi kewenangan-kewenangan juga dilimpahkan, diberikan. Dan otonomi khusus hari ini terlalu berlip-belip. Jadi dana transfer dari pusat ke provinsi, kemudian dari provinsi, harus ke daerah. Dan itu cair itu setelah 2 triwulan, kemudian 4 triwulan, triwulan keempat baru cair. Karena ini tidak maksimal, dana hari ini kalau ditambahkan 2,25 persen, dana cukup besar. Tapi mekanisme penyalurannya kalau tidak benar, saya pikir ini jangan kita salahkan siapa-siapa. Kesalahannya ada di aturan. Oleh karena MRP menuntut, aspek hukum Papua itu sangat buruk. Kita perbaiki dulu itu. Jadi teman-teman di depaneri, depaneri, jatuhkan buru-buru. Itu kita sama saja meter panjang, penderitaan masyarakat asli Papua di Papua dan Papua Barat, kemudian masih persoalannya tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri di Jakarta. Jadi kalau teman-teman depaneri kalau tetap saja lanjut, saya pikir ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi pasal 76 dengan lain-lain, biarlah nanti saja kita pending dulu. Sekarang hari ini kita fokus saja pasal 34 tentang DAO. Barangkali itu yang menjadi fokus, MRP. Baik, saya sampaikan ke pemirsa, koreksi saya, setahun, setahun saya, pasal 34 dan 76 dari Undang-Undang Oksus ini, banyak yang menilai ini sebenarnya percepatan pembangunan untuk Papua. Tetapi ada hal-hal yang kemudian melemahkan daerah atau MRP di sana sebagai representasi orang Papua, kira-kira itu. Tapi poin-poin ini saya langsung lempar ke Pak Komarudin Watubun. MRP harus lebih diajak bicara, aspek-aspek hukumnya apakah sudah diperbaiki karena hal-hal di sana itu yang tidak jalan dari sisi-sisi itunya. Pak Komarudin. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MRP tadi, awal saya bilang harus ada perbaikan, hubungan, komunikasi antara MRP dan pemerintah. Sorry Pak Ketua, saya lihat itu yang menjadi masalah. Saya lihat memang ada kewenangan. Tadi ini beliau bicara soal konflik kewenangan itu. Karena di situ ada amanah MRP di situ. Sementara oleh teman-teman MRP, pemerintah dalam proses tidak melibatkan mereka itu persoalannya. Dan itu hanya komunikasi ya, antara MRP dan pemerintah yang bisa menyelesaikan itu. Saya kira tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi Pak Ketua ini, posisinya kan untuk menyembatani, MRP itu fungsinya menyembatani kelompok yang pro dan kontra dengan pemerintah. Supaya bisa ada jalan beri solusi-solusinya. Itu fungsinya itu. Makanya dia bergerak di lembaga kultural. Nah, saya kira ini yang memang harus dikomunikasikan baik antara pemerintah, baik pemerintah pusat dan MRP dalam hal kewenangan ini. Ini harus diperjelas. Makanya tadi saya bilang harus perdasi, perdasus dan peraturan pemerintah itu harus tegas dirinsi memang. Kemudian kalau memang tadi saya sampaikan, ada bagian tadi menyangkut Pak Ketua MRP sampaikan soal aturan yang Kacbalo dibawa. Kadang memang juga teman-teman di Papua buat peraturan, perdasi-perdasus dibawa ke Jakarta juga prosesnya lama. Sudah lama baru kemudian ada juga dibatalkan begitu saja. Nah, ini butuh komunikasi yang baik supaya otus itu implementatif. Tidak sekedar tiap tahun kita berkelahi kita ribut. Ya, begitu. Tapi begini Pak Komarudin, tapi... Jadi begini, saya lanjut dulu. Silahkan. Untuk Pak Teo, bilang Pak Presiden tidak usah terlalu pusing, terlalu banyak. Bikin satu lembaga khusus urus otonomi khusus Papua langsung dibawa Presiden. Begitu. Bidak boleh di setiap menteri, kementerian dibuat itu, apa namanya, Des Papua, Des Papua. Padahal itu bikin habis uang saja itu. Tidak ada puluhan tahun, Des-Des itu juga tidak ada hasil apa-apa. Orang pulang pergi saja. Saya lampar dulu ke Pak Teo. Pak Teo setuju ya? Begitu Pak Teo? Apa yang terbaik bagi Papua? Oh, oke. Nah, semacam ini yang kita butuhkan. Pak Komarudin sedikit ya. Pak, ini kan ada masalah komunikasi tadi. Belum selesai dengan baik nih. Saya nggak berharap ini mulus 100% menjelang RUU Otsus. Ini akan dilanjutkan begitu Otsusnya. Apa usulan Pak Komarudin agar ini bisa segera tercapai? Sehingga Pak Timotius dan teman-teman di MRP mewakili banyak saudara-saudara kita di Papua di sana. Tidak merasa, oh saya nggak diajak berkomunikasi. Itu kan penting nih. Jangan juga kemudian terburu-buru. Seperti belum sempat diajak bicara. Tapi kemudian ini sudah nanti harus disahkan dan lain-lain. Karena memang ada keterbatasan waktu. Gimana menjembatan ini Pak Komarudin supaya win-win solution. Saya yakin di DPR punya banyak solusi sebenarnya. Saya pikir kemarin Pak Ketua sudah ketemu Pak Menteri dalam negeri. Kemudian sudah ketemu Menkepul Hukam. Pasti sudah ada jalan-jalan keluar itu. Tinggal sekarang bagaimana implementatifnya. Kemarin saya dengar di berita Pak Mahfud sampaikan, nanti sampaikan kepada DPR. Tapi saya sampai hari ini belum dapat itu. Mungkin lewat pimpinan saya tidak tahu. Atau Pansus akan segera ketemu sama MRP. Pagi ini kan sudah ketemu Daring nih. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Ya nanti kita lihat. Karena saya ini kan hanya menjaga lalu lintas ya. Yang keputusan politik di sana itu 9 fraksi. Di atas 9 fraksi itu partai-partai politik yang berkuasa. Di sana. Jadi saya dengar ini dengan baik. Tapi saya tadi sampaikan. Roh otonomi khusus itu di pasal 4 itu. Kalau itu dengan konsisten dilakukan. Peraturan pemerintahnya, penjebarannya dengan benar. Maka itu bisa jalan dengan baik. Itu kan yang selama ini diberikan. Hanya kita ribu coal uang. Sementara kewenangannya itu tidak dijabarkan. Itu salah satu faktor penyebab juga. Jadi ini nanti akan dijabarkan. Dan kemudian disusun. Bagaimana pelaksanaannya agar lebih baik. Pasal 4 ini. Dimana semua hal. Kecuali ususan luar negeri. Moneter, agama, apa tadi. Sampai pertahanan itu. Betul-betul adalah milik Papua nantinya. Nah kalau ini bisa terjadi. Ya kan Pak Komarudin? Undang-undangnya begitu. Tapi kan harus dibuat peraturan. Mana kewenangan pemerintah. Buat peraturan pemerintahnya. Mana peraturan daerahnya. Daerah khusus. Mana kewenangan di MRP-nya. Jadi regulasinya disiapkan. Dari undang-undang turun sampai ke perdasi. Supaya operasionalisasinya jalan. Dengan begitu tiap tahun atau tiap bulan. Mau diperiksa silahkan. Tapi sudah ada. Karena teman-teman BPK juga kesulitan. Melakukan audit di sana itu. Karena tidak ada grand design-nya. 20 tahun itu belum sama sekali terjadi. Atau sudah ada beberapa wilayah yang bisa terjadi. Atau sama sekali tidak berjalan. Untuk melaksanakan pasal 4 ini. Tidak berjalan. Itu apa tata laksananya. Ya jalan. Tapi jalan seperlunya. Seadanya saya. Karena tidak ada sistem. Tidak ada perencanaan yang baik. Makanya coba Anda lihat. Media pasti banyak masih tercatat. Selalu ada tuduhan dari pemerintah pusat. Di Papua ada korupsi dana. Otonomi khusus. Sampai triliunan. Yang istilah saya itu kalimat-kalimat intimidatif. Kenapa? Karena nantikan itu juga membentuk penilaian buruk. Terhadap teman-teman pemimpin di daerah. Kalau ada yang bersalah. Ya proses hukum. Diadili. Jangan selalu kalimat-kalimat begitu keluar. Padahal juga tidak ada orang yang bertanggung jawab. Itu tidak benar. Oke. Ya Pak Teo. Tanggapin dong. Saya tambah sedikit lagi buat Pak Teo. Supaya masalah ini. Fokus dan betul-betul dirasakan ke rakyat Papua. Kalau kita bicara tentang pembangunan kampung. Kampung-kampung. Yang tadi Pak Ketua MRP sampaikan. Disitulah orang asli Papua ada di kampung-kampung itu. Jadi pelaksanaannya harus fokus ke sana. Nah kita bikin kartu pintar. Kartu sehat. Kartu sekolah. Khusus untuk orang asli Papua. Itu dilakukan. Dengan begitu akar turun sampai akar rumput. Kalau kita bicara perdebatan di level atas. Ya mungkin saja hanya di atas ini. Tidak mengalir ke bawah. Ya baik. Pak Teo. Bisa tanggapi soal ini sekaligus menjebatani. Saya yakin kalau presiden yang meminta untuk ini harus ketemu ini. Ini harus ketemu ini juga bisa. Dan saya yakin presiden sebetulnya bisa melakukan no-off tersebut. Pak Teo. Ya. Makasih Pak. Jadi untuk manfaat dari pasal 34 itu kan dilakukan beberapa perubahan. Yang diharapkan bisa menyentuh sampai pada level kabupaten kota. Dan tentunya di level kampung. Jadi dengan demikian yang seperti dikatakan oleh Bapak Presiden. Bahwa kalau ada anggarannya harus kelihatan barangnya. Harus kelihatan manfaatnya. Kegunaannya. Nah ini yang kita harapkan. Bahwa dari perumusan yang dari rancangan undang-undang yang telah diserahkan. Nanti bisa lebih dipertajam. Dalam pembahasan di Pansus, di DPR. Tentu bersama-sama dengan melibatkan juga aspirasi yang datang dari Papua. Nah di dalam hal ini Pak. Saya juga ingin untuk mengajak kita untuk melihat. Bahwa salah satu hal yang mungkin perlu untuk kita perkuat. Adalah dalam hal pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengelolaan, penerimaan dana OTSUS itu. Jadi kita memang perlu untuk penguatan di aspek ini. Dan oleh karena itu di pasal 34 itu ada tambahan ayat dalam rangka aspek pembinaan dan pengawasan. Oke. Dan oleh karena itu nanti diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Itu mengenai masalah pembinaan dan pengawasannya tadi. Nah mengenai tadi diusulkan Pak Komarudin mengenai satu lembaga yang mengatur mengenai POTUS. Itu juga salah satu aspirasi yang saat ini sering kita dengarkan pada disampaikan ke pemerintah. Memang ada berbagai pertimbangan ya Pak ya dalam berkaitan dengan masalah anggaran untuk pembuatan badan baru dan lain-lain. Namun itu merupakan satu aspirasi yang memang sempat juga dikaji dan dibahas di dalam pembahasan di pemerintah. Kemudian tadi sempat di bagian awal disampaikan oleh Pak Komarudin mengenai usulan dan oleh Pak Murib mengenai usulan peningkatan Pak. Dari dana Oksus itu dari yang semula sistemnya gelondongan gitu ya diberikan secara ini. Sekarang dia akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang sifatnya blogren dan yang kedua yang sifatnya berbasis kinerja. Dan ini diusulkan oleh Pemda Provinsi pada awal tahun anggaran. Sehingga kita bisa juga melihat ya mengevaluasi secara lebih konkret capaian-capaian yang dihasilkan dari adanya perlaksanaan pembangunan berbasis dukungan dari dana otonomi khusus. Nah ini saya kira beberapa hal yang perlu untuk menjadi perhatian. Memang penekanannya pada perbaikan tata kelola dan sinkronisasi program itu Pak. Ya saya rasa konkret dari Pak Teo ada saya merasakan roh dari perbaikan-perbaikan dari 20 tahun Oksus Papua yang kemarin dan sekarang akan dilanjutkan. Jadi Pak Teo optimis ya bahwa Oksus ini akan dilanjutkan dengan arah yang lebih baik untuk orang asli Papua saudara-saudara kita di sana. Anda optimis Pak Teo? Saya kira pengalaman selama 20 tahun dengan segala kelemahannya Pak. Dengan segala kelemahannya menunjukkan bahwa ada manfaat ya. Saya berikan satu contoh kita punya Majelis Rakyat Papua. Baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat yang merupakan lembaga perwakilan kultural. Yang dalam banyak hal juga berperan untuk menjamin adanya penghormatan terhadap kultur Papua. Saya kira ini penting sekali Pak. Karena ini kan gagasan dibalik lahirnya Undang-Undang Oksus pada masa lalu. Di mana kita memberikan pengakuan ya. Afirmasi kepada hak-hak. Satu hal juga yang masuk dalam rancangan Undang-Undang ini adalah penegasan mengenai orang asli Papua. Jadi hak orang asli Papua untuk menerima atau menikmati dana ini. Kalau di Undang-Undang yang lama itu memang belum secara spesifik atau secara tegas rumuskan. Di sini dirumuskan secara tegas. Jadi yang baik akan dipertahankan. Yang belum ada sekarang ada. Jadi mudah-mudahan ini menuju optimisme. Pak Komarudin singkat dari Anda. Anda juga optimis bahwa ini bisa lebih baik. Oksus yang akan dilanjutkan. Singkat. Jadi begini. Saya optimis tapi juga harus realistis. Jadi dari segi regulasi semua sudah bagus. Tapi begini. Tidak ada orang lain yang merubah nasib kita selain kita sendiri berusaha. Oleh karena itu, saya mau sarankan untuk baik di tingkat pusat maupun daerah harus melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Penuh kejujuran. Penuh keikhlasan. Ikhlas itu dari hati, mulut, dan menjadi tindakan. Jangan kita ngomong yang bagus, tapi tindakannya tidak bagus. Jadi cukup 20 tahun ini menjadi pengalaman untuk tidak boleh kita ulangi hal yang tidak baik. Yang baik kita lanjutkan. Yang tidak baik harus kita kubur dalam-dalam. Kita membangun Papua ke depan. Dengan bawa mobil. Pendangan ke depan itu lebih luas. Pendangan dengan spion melihat ke belakang itu lebih sempit. Ya, baik. Semangat itu yang mudah-mudahan terasa. Pak Timotius Murib, sudah cukup. Saya harusnya Pak Murib merasa lebih optimis dong, harusnya dengan apa yang sudah disampaikan Pak Komarudin sama Pak Theo. Tingkat ya Pak? Optimis. Dan saya juga senang karena Pak Komarudin, Pak Theo memang hamil. Sesungguhnya di era otonomi khusus masih ada masalah-masalah yang perlu kita bicara. Dan itu yang kita harus satukan persetif kita. Walaupun ada otonomi khusus selama 20 tahun, tapi masih ada masalah-masalah. Ini yang perlu kita duduk bersama. Satukan persetif. Dan kita perbaiki. Kita perbaiki. Mekanisme untuk perbaiki ini yang saya lihat kabur, masih kabur. Mekanisme untuk kita selesaikan ini. Perhatian pemerintah itu sudah luar biasa. Tetapi, bagaimana ini 20 tahun implementasi. Harus kita evaluasi. Mekanisme evaluasinya yang tidak sesuai. Maka inilah yang dituntut oleh Majelis Rakyat Papua. Kita kembalikan sesuai mekanisme. Karena hari ini fokus kita atau objek kita kan rakyat. Rakyat Papua. Jadi kita tidak bicara pembangunan itu untuk kepedingan elit. Tidak. Ini rakyat Papua. Dengan kita mengingat kembali filosofi lahirnya ini. Kan ada tuntutan rakyat untuk meminta kesejahteraan. Dan luar biasa. Yang apa namanya. Cita-cita yang mulia tertua di dalam Undang-Undang 21. Ini sudah sangat bagus. Hanya pelaksanaan yang kurang tepat. Pertama yang tadi. Berbagai aspek. Penting sekali. Kita bicara di aspek hukum itu. Karena di Papua ini banyak aspek hukum yang berbenturan. Ini yang menjadi fokus kita. Baik. Pak Timotius Murib. Jangan patah semangat untuk terus menyuarakan suara saudara-saudara kita dari Papua. Pelan tapi pasti komunikasi apa yang belum terjalin dengan baik. Harus kita mulai untuk kita perbaiki. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini juga membawa semangat kita ke arah sana. Ini satu paling terakhir. Silahkan. Ini karena saya lihat proses perubahan ini sudah jalan di teman-teman di DPR. Kemudian MRP dalam posisi yang tidak memberikan pendapat apapun. Dalam hal ini ada rakyat Papua. Dan perubahan hari ini sepihak. Ini saya harus tinggal. Sepihak sedang terjadi. Dan pemakara tidak akan mendatangkan kesejahteraan untuk Papua. Ini perlu kita duduk bicara. Dan yang paling terakhir. Kami MRP menuntut kebenangan kami dikembalikan. Tetapi kalau tidak dikembalikan. Sebentar tiga jam lagi. Tiga jam lagi majelis rakyat Papua dan Papua Barat akan mendaftar ke MK. MK untuk kita pastikan dan menafsirkan pasal 77. Pasal 77 itu masih ada atau tidak. Masih ada atau sudah diguburkan. Atau sudah diadakan. Untuk memastikan menafsirkan pasal 77. Kami akan bawa ke ranah hukum. Biarlah MK memutuskan. Dan rakyat Papua bisa memahami bahwa pasal 77 masih berlaku atau tidak. Ya, hari ini melalui Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Pak Komarudin mendengarkan apa yang ingin menjadi masukan dari MRP dalam hal ini Pak Timotius. Dan juga Pak Teo juga mendengarkan. Ini dari pihak istana. Mudah-mudahan saya berharap ini ada titik temu yang baik. Tapi dari Anda bertiga saya melihat semangat untuk Papua. Itu yang penting. Dan komunikasi terus kita jalan terus. Kami tentu akan terus melihat ini dan mengawasinya dan menemani proses-proses ini. Saya terima kasih dulu untuk semangat untuk Papua. Semangat untuk Indonesia. Terima kasih Pak Timotius. Pak Teo terima kasih. Pak Komarudin terima kasih. Kita jumpa lagi di perbincangan yang lain. Selamat pagi. Terima kasih.